halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di maksim wajak online channel di channel yang ngebahas putar maksim driver dan juga maksim penumpang nah di video kali ini teman teman saya mau ngebahas tentang verifikasi ktp dan juga wajah ya untuk maksim nah ini ada yang bertanya ya di salah satu grup facebook seperti ini teman teman ya buat para suhu maksim di pengumuman disuruh verifikasi wajah sedangkan di aplikasi maksim gak ada perangkat buat verifikasi wajah mohon pencerahannya para suhu nah ini di bagian pengumuman ya jadi ada pesan seperti ini halo pengundi sekalian kami mengharapkan anda untuk segera mengunggah foto ktp dan wajah anda ada dalam kurun waktu seminggu ya jadi teman teman semua nanti pas buka aplikasi maksim ya seperti ini itu dilihat ya di bagian obrolan terus setelah itu buka di bagian pengumuman ya nah nanti disitu dipastikan ada gak perintah untuk melakukan verifikasi ya verifikasi ktp dan juga wajah nah disini nih kalau misalkan disini gak ada perintahnya teman teman gak jadi masalah ya berarti gak ada perintah untuk melakukan verifikasi tapi kalau misalnya ada perintah untuk melakukan verifikasi berarti kamu harus melakukan verifikasi nah bisa buka disini ya di bagian menu lalu di bagian tampilkan profil dia ada di bagian paling bawah nah yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya tidak ada fitur untuk melakukan upload foto ktp dan juga wajah nah sebelumnya sudah pernah dibahas ya dan disini kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi saya ngasih saran ya waktu itu ada pernah yang mengajukan lewat feedback ya seperti ini di bagian feedback ya itu mengajukan mengenai tidak adanya fitur untuk mengupload foto dan juga wajah dan juga ktp ya nah dari feedback ini ya jawabannya itu dari adminnya itu bilang kalau yang tidak ada notifnya itu tidak melakukan verifikasi maksudnya kalau yang gak ada fiturnya itu gak melakukan gak apa-apa karena sudah lolos verifikasi ya waktu itu ya nah cuma disini teman-teman saya mau ngasih saran ya buat teman-teman semua lebih baik kalau yang gak ada fiturnya ya itu datang ke kantor maksim ya untuk memastikan apakah akun kita itu benar-benar lolos verifikasi atau tidak ya khawatirnya akun kita itu sebenarnya gak lolos atau lagi ada masalah gitu jadi kita ke kantor masing-masing tempat untuk memastikan keadaan akun kita gitu ya nanti kalau emang sudah aman ya it's ok gitu ya karena kalau misalnya kita sampai lewat nih melakukan verifikasi itu bisa menyebabkan akun kita tidak mendapatkan orderan lagi nah itu teman-teman ya jadi itu saran dari saya kalau di tempat saya kebetulan belum ada perintah untuk melakukan verifikasi tersebut jadi masih aman gitu ya nah mungkin itu yang bisa di share di video kali ini semoga bermanfaat sampai bertemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati